Anas Urbaningrum bebas setelah dipenjara dari Lapa Suka Miskin, pada Selasa, 11 April 2023. Masa menyambut Anas saat bebas, pada kesempatan itu, Anas Urbaningrum sempat menyampaikan pidato politiknya di depan gerbang masuk Lapa Suka Miskin, dalam pidato politiknya, Anas Urbaningrum menyampaikan terima kasih hingga permintaan maaf. Permintaan maafnya ini juga berupa sindiran pada para pihak yang dianggap mengkriminalisasi Anas Urbaningrum. Sejumlah sahabat hingga kader HMI turut menyambut Anas Urbaningrum bebas dari Lapa Suka Miskin. Seperti Saan Mustafa hingga IGD Pasek, bahkan, keduanya memberi hadiah buku pada Anas Urbaningrum. Saan Mustafa memberi buku Nelson Mandela dan GD Pasek buku Anwar Ibrahim. Mohon bersabar, kepada para sahabat untuk menahan diri, kepada para sahabat untuk menahan diri, dan GD Pusin. Saan Mustafa. Yang kedua, pemberian buku secara simbolik, buku Anwar Ibrahim, yang akan disampaikan oleh GD Pasek Suwar Diko. Buku Anwar Ibrahim, yang akan disampaikan oleh GD Pasek Suwar Diko. Saya sengaja menyiapkan buku tentang Anwar Ibrahim, karena AI ini lama dipenjara juga. Tetapi akhirnya hari ini menjadi Perdana Menteri di Malaysia, saudara-saudara penumpun kita. Hari ini saya berikan buku AI ini, semoga AU di Indonesia bisa mendicijak beliau. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. selanjutnya